9 kincir angin kini hanya jadi puing di puncak mundi, kawasan bukit tertinggi sekitar 500 mdpl di pulau Nusa Penida, Bali. PLTB ini digadang-gadang sebagai proyek percontohan energi baru terbarukan yang diresmikan November 2007, sebulan sebelum konferensi tingkat tinggi perubahan iklim oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. PLTB ini juga dibuat di RSBG dan diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat itu, Ciro Wacik dari Bali. Diresmikan pada Februari 2013, pada lahan seluas 1 koma hektare dengan daya sebesar 1 MWP digadang-gadang sebagai PLTS terbesar di Indonesia pada saat itu. Namun, halnya PLTB Nusa Penida, daya bangkitnya tidak optimal, bahkan sempat terbengkalai. Kurangnya perawatan dan ketiadaan badan pengelola dari daerah jadi alasan. Usia PLTS atap di kantor gubernur Bali ini sudah 5 tahun dibangun sejak 2016. Masih berfungsi dan memberikan kontribusi biaya penghematan listrik PLN sekitar 30% per hari jika panen cahaya mentari optimal. Namun, sistem smart grid yang dirancang sudah lama tak beroperasi. PLTB yang juga dibangun di halaman tidak beroperasi. Saja dibangun pembangkit PLTS Bangli dan Kuku yang 1 MB-1 MB, sudah diinterkoneksikan dengan PLN, tidak ada masalah. Nah, kemudian, teman-teman banyak yang melakukan studi ke Bali terkait dengan Bangli, terkait dengan yang dikubu. Ya, artinya bahwa secara sistem pembangkit-pembangkit di bawah sampai dengan 1 MB bisa diinterkoneksikan langsung di 20 KP. Yang penting kurang dari 20%, maksimum 20% daya pembangkit itu bisa diinterkoneksikan dengan penyulang yang ada di penyulang tersebut, sehingga dia dalam kondisi aman. Kemudian, kalau studi untuk pembangkit-pembangkit PLN besar yang masuk, ya memang dengan kondisi sistem Bali yang daya mampunya adalah 1.300 MB, sehingga PLTS besar yang 25 MB x 2 itu siap masuk sistem Bali. Yang sekarang menang PLTS di kubu dan di Jemberano adalah Medco Power. Nah, Medco Power harganya cukup lumayan murah. Hasil pelilangan itu yaitu di kubu dengan harga 5,8 sen dolar, kemudian di Jemberano 6 sen dolar. Nah, sehingga kan dengan kondisi ini perusahaan-perusahaan IPP untuk PLTS sangat menarik. Provinsi Bali sudah menetapkan beberapa regulasi daerah, termasuk menyusun yang namanya Rencana Umum Ketak Gali Sita Daerah dari tahun 2020 hingga 2030. Kemudian, Perda Rueb, Perda Bali nomor 9 tahun 2020, Rencana Umum Ketak Gali Sita Daerah tahun 2020 hingga 2050. Dalam proyeksi tersebut, saat ini memang karena kita sama-sama semua menghadapi pandemi, tentunya ada penyesuaian secara teknis, sedang dilakukan keragian bersama, keragian teknis dengan akademisi, termasuk dengan kita berkoordinasi dengan pusat dalam pandemi PLM untuk pemerintahan SDM, terjadi perubahan timeline yang seharusnya tahun ini, jadi umur 2-3 tahun. Keinginan Bali, mandiri energi, penggunaan energi pusi, dalam hal ini kita prioritaskan ke PLTS, karena energi surya memang tersedia melipat, akan tetapi belum bisa sangat hasil, karena memang ada beberapa hal yang perlu disinergikan. Satu, regulasi kita sudah mempunyai, kemudian kita juga menunggu regulasi dari pusat. Kemudian yang sangat penting, bahwa di Bali dengan ketersediaan resursi, seluruh manusia, tentunya kita sedang mencoba melakukan skema dan aspirasi melalui pengguna milik. Sejumlah pihak meyakini, jika pembangkit listrik tenaga surya atap akan makin digembari, seiring makin mudah dan murahnya akses teknologi. Namun, masih ada kesenjangan informasi dan kepastian perawatannya. IESR mengatakan potensi pasar di sektor rumah tangga disebut sekitar 260 ribu rumah tangga dari 1,1 juta rumah tangga di Bali. Sementara, bisnis komersial dari sekitar 164 ribu pelaku usaha, ada 35 ribu pengguna potensial. IESR memetakan potensi pasar dengan survei warga pada 2020 di tiga kabupaten dan kota, yakni Denpasar, Badung, dan Gianyer untuk rumah tangga dan usaha. Di kelompok rumah tangga, mereka meyakini dengan PTS atap 50% lebih hemat. Terima kasih telah menonton!